Selamat datang di Kutawaru, atau biasa kami sebut dengan cocok. Inilah kantor Kelurahan Kutawaru. Ini adalah kapura Selamat Datang di Kelurahan Kutawaru. Ini pos pengawasan angkutan penyeberangan di Dermaga Kutawaru. Ini loket pos penyeberangan, loket pembayaran apabila kita mau menyeberangkan Dermaga Kutawaru ke kota atau celacap kota. Itu bisa melalui Dermaga ini, Dermaga atau Tambatan Kutawaru. Selain menjadi Dermaga, Kutawaru atau Tambatan ini juga menjadi tujuan atau objek wisata warga setempat atau warga sekitaran Kutawaru. Ini merupakan jembatan bambu wisata malam, terutama wisata malam. Ini pintu masuknya. Ini kalau malam ini memang penuh, dipenuhi dengan lampu-lampu. Karena selain itu, di seberangnya itu adalah Pertamina. Ini adalah Pertamina itu belakangnya. Ini adalah suasana pagi hari, sekitar jam tujuan ini di Tambatan Kutawaru. Selain itu, di Tambatan sini juga tentunya karena masa pandemi, jadi di sini memang disediakan protokol kesehatan. Di sini ada CTPS, cuci tangan pakai sabun, disediakan wadah atau tempat untuk cuci sabun. Terus ini lahan parkir, parkir sepeda motor tentunya. Jadi, buat mereka yang mau menyebrang kendaraannya ditutipkan, bisa di sini. Ini Tambatan Kutawaru, terus ini juga beberapa spot untuk kita bisa langsung melihat Pertamina dari dekat. Karena memang jaraknya hanya beberapa meter saja. Dari tempat saya berdiri ke Pertaminanya itu hanya beberapa meter saja. Begitu. Ini memang suasananya asri, adem, indah. Sepertinya, ayo, yang sudah tahu Kutawaru, Jocok, silahkan datang ke Jocok, Kutawaru. Karena memang ada beberapa spot yang dapat dikunjungi di wilayah Jocok ini. Di antaranya satu ini, Tambatan Kutawaru atau Wisata Jotaru. Ini wisata malamnya sih, lebih ke malam. Terus ada lagi di daerah Kutawaru atau Jocok itu ada GTK. Geriatir Takarya, Gemak, Gemak, Tirta Karya. Itu ada di wilayah Gunung Sembir, Jocok, Kutawaru. Sama satu lagi, ini Kepiting. Itu tempat pemancingan itu di Malutik, wilayah Kutawaru Jocok juga. Kita kembali ke Kutawaru. Ini sudah ada lukisan-lukisan 3D. Jadi, bisa untuk spot foto-foto selfie atau dengan view Pertamina. Ini adalah spot-spot yang malam tadi, Jembatan Bambu. Itu belakang Pertamina. Kalau ini, ini kapal nelayan. Ini kapal nelayan yang hendak pergi ke melaut mencari ikan tentunya. Ini ada kapal untuk penyebrangan. Ini gazebo. Ini kalau malam rame. Ini tempat makan. Itu ada beberapa perahu penyebrangan yang biasa digunakan warga untuk menyebrang. Ini di sini juga tarifnya sama sekitar Rp3.000 untuk orang dan motor Rp3.500. Jadi, Rp6.500 untuk satu orang dan juga satu motor. Itu banyak lalu lalang. Ini itu ada perahu berangkat. Mau ke arah kota biasanya. Memang rame banget. Kalau malam rame. Lebih-lebih malam minggu. Ini mungkin warga sekitaran Kutawaru yang mungkin berwisata atau mungkin mau berangkat ke laut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.